JAK WIRADAR Pada menit 5 detik itu, tampak tangan seseorang yang memegang benda kecil berwarna hitam. Terdengar juga suara seorang laki-laki yang menerangkan bahwa benda kecil berwarna hitam tersebut adalah beras yang bernama Sukonande. Beras tersebut adalah makanan Raja-Raja Majapahit pada zaman dahulu. Menurut suara pria dalam rekaman video itu, beras ini ditemukan warga di dalam sebuah gentong. Namun saat ditemukan gentong yang dimaksud posisinya sudah hancur. Pada menit berikutnya, dalam video tersebut tampak seorang laki-laki berseragam TNI mengatakan, sampel beras yang ditemukan itu sudah diambil para profesor-profesor. Kemudian sembari menunjukkan beras hitam yang sudah dimasukkan ke dalam botol, TNI itu mengungkapkan nanti hasil dari penelitiannya akan dikasih tahu pada Ketua Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB. Di akhir rekaman video tersebut, pria berseragam TNI itu sedikit membeberkan awal mula penemuan beras kuno yang diduga peninggalan kerajaan Majapahit itu. Dia mengaku mendapat sinar dari makam bendo sebanyak dua kali. Kemudian dia mengajak masyarakat untuk melakukan penggalian hingga mendapati sebuah sumur tua tempat di mana beras tersebut ditemukan. Belum diketahui secara pasti kapan dan di mana lokasi atau tempat penemuan benda bersejarah itu. Namun video yang didalamnya disematkan tulisan sejarah terkuak ini sudah di-like sebanyak 8.144 kali dan mendapat 153 komentar dari warganet. Video singkat ini juga telah dibagikan sebanyak 127 kali. Radar Tegal TV TV Kebanggaan Bong Tegal Jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru.